Saudara Kejaksaan Tinggi Maluku menahan Kepala Dinas Kooperasi Kota Tual atas dugaan korupsi dana pembangunan pasar langgur Kabupaten Maluku Tenggara yang merugikan negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Kepala Dinas Kooperasi Kota Tual berinisial DFF dengan mengenakan rompit tahanan tampak tertunduk saat digiring petugas kejati Maluku ke dalam mobil tahanan. Kejati Maluku menangkap dan menahan DFF atas dugaan kasus korupsi dana pembangunan pasar langgur tahun anggaran 2015 hingga 2018. DFF yang saat itu menjabat Kadis Perindak Maluku Tenggara berperan selaku PPK yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan pekerjaan. Kerugian negara diperkirakan mencapai 2,5 miliar dari total anggaran pembangunan sebesar 23,3 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara dan dana alokasi khusus. Menyidik hari ini menahan satu orang tersangka atas nama DFF di mana yang bersangkutan berstatus sebagai PPK PPK dalam proyek dimaksudnya. Adapun dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara itu disebutkan sejumlah sekitar 2,5 miliar.